Saya sangat prihatin keadaannya. Wakil Wali Kota Gorong Tarlo, Charles Budidoku mengatakan untuk menyelesaikan polemik Rumah Sakit Otanaha, saat ini pemerintah kota terus melakukan upaya yang salah satunya dengan melakukan pertemuan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Republik Indonesia serta pemerintah provinsi untuk mensiasati pembayaran jasa ratusan tenaga medis Rumah Sakit Otanaha untuk segera diselesaikan. Budi menghimbau kepada ratusan tenaga medis Rumah Sakit Otanaha untuk tetap tenang dan terus bekerja melayani pasien sambil menunggu pembayaran jasa mereka yang tengah diupayakan oleh pihak pemerintah. Insya Allah jasa medis saya akan urus. Nah, saya langsung menelpon ke Pak Gubernur. Pak Gubernur langsung memfasilitasi saya untuk bertemu dengan BPJS karena permasalahannya ini ada BPJS tidak bisa membayarkan karena ada alasan karena ada satu dokter itu tidak mempunyai surat ingin praktek. Sebelumnya ratusan tenaga medis ini sempat melakukan aksi mogok kerja selama dua hari. Fazirullah Hasan, Mimosa TV, Mewartakan.